Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam Sudara, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 75, 08, 11, 51, 9, dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya di Kalimantan Timur, mohon penjelasannya untuk hal berikut. Satu, Tuhan Yesus di Baptis ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Juga di saat di Gunung Petrus mendengar suara dari awan, inilah anakku yang kupilih. Menurutku suara ini adalah suara dari Allah Bapak. Bagaimana Yohanes 5, Yohanes 5, 37, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu lihat. Oh iya, Yohanes 5, ayat yang ke-37, Yesus bicara kepada orang-orang yang pada umumnya tidak pernah mendengar suaranya. Pada umumnya. Yohanes 5, ayat 37, saya baca dulu ya. Yohanes 5, ayat 37, ya. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Memang, memang pada umumnya orang belum mendengar suara Tuhan, itu yang betul. Mendengar suara Allah, pada umumnya tidak. Nah yang perlu diketahui juga, maksud pernyataan Tuhan Yesus ini adalah, bahwa di zaman sebelum Yesus datang, itu ada masa di mana Allah tidak menampilkan diri sama sekali. Jadi seperti satu keadaan di mana bangsa Israel ya, tidak. Itu yang dikatakan di dalam, dikenal ya, ada intertestamental period. Ada intertestamental period, di mana sejak sekitar 500 tahun sebelum Masai, sampai kedatangan Yesus, Allah tidak berbicara sama sekali. Harus diakui. Kalaupun kemudian ada suara yang didengar oleh Sakarya ya, diderima oleh Maria ketika digunjungi Gabriel. Itu hanya 1-2 orang, pada umumnya tidak. Jadi ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ini, di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-37, ia berkata, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersajar tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi kita harus memahami kata suara ini bukan hanya, Halo, apa kabar? Atau ini anakku yang kukasihi. Tetapi apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan? Kebenaran yang diajarkan, yang harus dipahami orang percaya. Oke. Jadi jelas saudara sekalian, ada masa yang disebut intertestamental period, atau masa intertestamental. Dimana Allah tidak bicara, dimana bangsa Israel tidak mendengar suara Tuhan sama sekali. Jadi itu yang dimaksudkan. Kalau hanya mendengar, Ini anakku yang kukasihi, kepadanya ku berkenan, itu bukanlah suara yang dimaksud. Dan tidak banyak orang yang mendengar hal ini. Sedikit sekali. Kalau Sakarya Maria mendengar, itu pun bukan hal yang menyangkut seluruh pengajaran dan kebenaran yang Allah mau suarakan atau bicarakan. Jelas sekali. Dua, mohon penjelasannya untuk ayat Alkitab berikut. Matthew 11, ayat 11. Matthew 11, ayat 11. Mestinya harus saya baca dulu ya saudara. Saudara, bahwa saya membaca pertanyaan ini spontan. Jadi saya tidak membaca sebelumnya. Karena saya tidak ada waktu untuk mempersiapkannya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya diantara Matthew 11, saat 11. Aku berkata kepadamu sesungguhnya diantara mereka yang dilahirkan oleh perempuan. Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis hidup pada zaman transisi atau masa transisi. Dia sudah melihat Mesias. Tapi dia tidak mengakhirinya secara lengkap. Karena Yohanes Pembaptis terpenggal kepalanya dan sempat merakukan Yesus. Ketika dia di penjara, dia menyuruh orang untuk bertanya. Apakah engkau ini atau kami menunggu yang lain. Coba sosok Yohanes Pembaptis bisa merakukan. Yesus berkata yang buta melihat, timpang berjalan, yang sakit sembuh. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbagialah orang yang percaya. Yang tidak kecewa dan menolak aku. Nah ini ditujukan kepada Yohanes. Yohanes itu terbesar dalam perjanjian lama karena dia menyaksikan langsung Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama. Dia terbesar di perjanjian lama. Tetapi di kerajaan surga dia terkecil. Karena dia tidak sempat menyelesaikan seluruh rangkaian karya keselamatan Yesus Kristus. Itu maksudnya. Bahkan satu-satunya orang yang terbesar yang pernah dilahirkan perempuan adalah maksud Yohanes. Oh iya, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jika itu ditinjau dari semua orang yang lahir di perjanjian lama. Dia terbesar. Tetapi ditinjau dari umat perjanjian baru atau kerajaan surga dia terkecil. Oke. Lalu apakah karena kemelesetannya dalam Yohanes 11 ayat 3? Jika kita baca siapa Yohanes hebat sekali betul. Tapi dia tidak sampai selesai menyaksikan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Oke, kalau lihat Yohanes 11, ini maksudnya Yohanes 11 atau Matius 11 ini. Kalau Matius 11 ayat 3. Iya betul. Mestinya bukan Yohanes ya, Matius ya. Matius, dia meragukan Yesus, betul. Kalau Yohanes 11 ayat 3 ini bicara soal Lazarus ini konteksnya sudah beda lagi. Mungkin salah ketik. Kalau Yohanes 11, itu soal Lazarus yang dibangkitkan. Jadi saya kira pasti maksudnya Matius pasal 11. Ia sempat meragukan. Oke, jelas. 08234, 600, dan seterusnya. Salom Pak Eras. Pak, saya anak muda dari Manado Pak. Saya sangat sering mengikuti kutubah Bapak Pak sejak beberapa tahun terakhir ini Pak. Dan saya sangat diberterberkati melalui kutubah Bapak. Dan sekarang saya sangat mau mengarahkan seluruh hidup saya untuk hidup kudus dalam segala hal. Dalam pikiran, perasaan, harapan, keinginan. Semua saya berusaha untuk hidup di kudus. Sesuai dengan standar kerajaan Allah yang contohnya Tuhan Yesus. Melalui teladan Tuhan Yesus dan diajarkan lagi oleh Bapak. Saya mulai mengerti bagaimana harus mengarahkan hidup ini ke langit baru, bumi baru Pak. Tapi yang saya sayangkan Pak dalam lingkungan gereja saya. Bahkan kebanyakan denominasi di wilayah saya Pak. Mengajarkan bahwa ikut Tuhan Yesus semuanya aman. Seakan tidak ada tanggung jawab yang sangat besar dalam karya salib Yesus untuk kita. Pertanyaan saya Pak. Saya sangat sering dalam setiap ibadah dalam gereja atau kelompok. Ketika mendengar kutubah yang tak sesuai injil yang murni. Saya seakan kembali mengkutbakan diri saya sendiri. Sesuai pemahaman saya melalui kutubah yang Bapak sampaikan. Pertanyaan saya Pak. Saya sangat sering dalam setiap ibadah dalam gereja atau kelompok. Ketika mendengar kutubah yang tak sesuai injil yang murni. Saya seakan kembali mengkutbahkan diri saya sendiri sesuai pemahaman saya melalui khutbah yang Bapak sampaikan. Apakah ini salah Pak yang saya lakukan dalam setiap ibarat tersebut. Oh mungkin maksudnya ketika dia mendengar Injil yang murni, dia tidak memperhatikan khutbah itu tapi seakan kembali mengkutbahkan kepada diri saya. Jadi dia hanya mengkutbahkan atau mengingat kebenaran yang diterimanya dari Youtube Pendeta Erastus. Mungkin begitu. Saya seperti tidak mendengar khutbah karena saya kembali mengkutbahkan diri saya sendiri. Karena tidak setuju dengan khutbah yang saya dengar. Oh ya benar. Jadi tidak memperhatikan khutbah pendeta itu tapi khutbah kepada diri sendiri. Dari pemahaman kebenaran yang dipahami anak muda ini. Seakan saya buang waktu pergi ke kerja karena apa yang diajarkan tidak sesuai Injil yang benar. Menurut Bapak apa yang harus saya lakukan Pak? Apakah harus pindah kerja lain atau bagaimana Pak? Bagaimana cara saya menyikapi kondisi-kondisi seperti ini Pak? Karena hidup sangat singkat Pak. Saya tak mau membuang waktu pergi ke kerja atau persekutuan dan mendengar pengajaran yang tidak sesuai kemurnian Injil. Mohon bimbingannya Pak Erastus. Terima kasih. Jadi begini bro. Beginilah. Kalau itu anak muda ya. Tetaplah di kerja itu. Udah dengar firman. Dan ini rahasia hidup. Kalau buat saya rahasia saya. Yang saya mesti bagikan. Kalau saya mendengar khutbah seseorang dari kesalahannya pun saya diberkati. Mesti tidak begini. Mesti begini. Dan seringkali roh kudus bicara kepada kita. Jadi seperti kita mendengar khutbah sendiri di sini. Tidak apa-apa. Jadi ketika kita mendengar khutbah seseorang A. Salah nih. Mestinya B. Nah itu menjadi khutbah untuk diri kita sendiri. Dan itu goresannya kadang-kadang lebih dalam. Tetap aja di situ. Dan jangan mengharapkan mendapat sesuatu. Tapi harap memberkati orang di sekitar situ. Kita datang untuk memberkati. Bukan datang untuk terima berkat saja. Makasih ya. Selamat Manado. 0813 24 12 1 sekian-sekian-sekian. Salam Pak Benetan Restus. Mohon maaf. Pertanyaan saya agak absurd. Bukan juga untuk melecehkan. Tapi karena keinginan yang kuat. Kalau pohon pengetahuan yang baik dan jahat adalah figuratif. Seperti yang sering Pak Eras katakan. Saat usia berapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan apakah di usia tersebut didikan Allah kepada Adam belum cukup memadai. Sehingga Adam memilih tidak taat. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Yesus. Tuhan Yesus dibesarkan dan dididik di keluarga yang taat. Dengan hukum Taurat. Dan Yesus pasti belajar Taurat dengan baik. Sampai usia cukup 30 tahun. Sehingga Yesus memiliki hikmat kecerdasan roh yang dari Bapak. Mohon pencerannya ya Pak. Sekali lagi mohon maaf kalau pertanyaan saya ini salah. Kiranya pelayanan Pak Eras tus dan keluarga terus diberkati Tuhan. Dan Bapak menjadi mentor dan Bapak rohani kita semuanya. Amin. Kepada Chris ya dari Tangerang. Saya berterima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang cerdas dan tajam ini. Saya tidak merasa sedang diserang atau dilecehkan. Justru pertanyaan-pertanyaan yang cerdas ini akan mempertajam kecerdasan kita. Dan memberkati orang. Sebenarnya pertanyaan ini akan terangkai dalam penjelasan saya mengenai masalah kehendak bebas. Yang saya sampaikan pada minggu malam tapi belum sampai di pembahasan ini. Tapi sekilas saya mau beritahu. Sebenarnya tidak pernah kita tahu berapa tahun ketika Adam dinyatakan tidak bisa meneruskan tinggal di dalam Taman Eden. Ada dua kemungkinan. Yang pertama memang dibatasi waktu cuman kita tidak tahu berapa batasnya. Dasarnya apa? Dasarnya dengan adanya matahari dan bulan, maka mulai ada perjalanan waktu. Yang kata firman Tuhan itu menandai masa. Berarti ada perjalanan waktu. Untuk apa perjalanan waktu? Nah kemungkinan sudah dibatasi. Sekian lama kamu tidak mencapai keserupaan dengan Allah. Demut ya. Tidak mencapai demut Allah kamu keluar dari Eden. Yang kedua mungkin tidak dibatasi waktu tetapi stadium atau level. Nah masalahnya adalah ini masalah lain. Ketika Adam diciptakan itu langsung dengan usia, dengan badan usia orang 17 tahun atau dari bayi. Ya kalau yang saya pahami dari bayi bertumbuh. Dia mengerti simbol-simbol bahasa. Tentu Allah dibimbing dia, didik dia. Tetapi iblis juga ada suaranya dari luar. Sampai pada stadium tertentu dia tidak bisa diperbaiki. Baiki diusir. Ternyata manusia sudah menjadi seperti salah satu di antara kita. Ah itu ingat kalimat itu. Lalu diusir. Lalu diusir. Keluar. Jadi dua kemungkinan itu. Walaupun kita tidak berani memastikan mana. Tapi yang jelas Adam gagal untuk membangun gambar diri dan keserupaan dengan Allah. Kalau dibandingkan dengan Yesus dibesarkan, oh kita tidak bisa membandingkannya. Beda situasinya. Tetapi yang jelas Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Usia 30 tahun dia sudah matang untuk ditampilkan sebagai lawan menghadapi kuasa gelap dan sukses menjadi korpus selikti. Oh saya kira itu saja. Jadi Anda tidak melecehkan saya dengan pertanyaan ini. Oh saya senang sekali. Jadi berapa usia tidak jelas. Ditinjau waktu bisa, ditinjau level bisa. Tadi saya sudah mengatakannya. Kalau dibandingkan Yesus kita tidak bisa membandingkan karena situasinya berbeda. Terima kasih Chris. Amin. 0813-75058 dan seterusnya. Salom Pak Era, saya sudah hampir lima tahun mendengar khutbah Bapak. Tapi maaf Pak ada yang ingin saya tanyakan mengenai keselamatan di luar Kristen. Bapak mengatakan ada orang-orang yang bisa selamat sebagai anggota masyarakat. Lalu siapa Allah mereka dikekalan nanti. Allah itu kan hanya ada satu yaitu Elohim Yahweh. Bukannya Allah itu pencemburu kalau kita mencintai dunia sudah menjadi musuh Allah. Jadi kenapa manusia-manusia yang salah menyembah Allah itu bisa terindah dari api kekal. Dan kalau saya mendengar kesaksian orang yang non-Kristen pindah keyakinan menjadi orang Kristen. Justru mereka sadar bahwa Allah yang mereka sembah itu bukan Allah yang benar. Dan mereka ingin keselamatan yang kekal pasti. Jadi kita harus mengerti bahwa kalau Allah berkata aku cemburu. Itu ditujukan untuk umat yang mengenal dia. Anda tidak bisa dikatakan selingkuh kalau saudara memang belum punya pasangan. Kalau belum punya pasangan tidak bisa dikatakan selingkuh. Jangan ada padamu ala lain di hadapanku ini untuk umat. Bagi mereka yang tidak pernah mendengar Injil. Mereka tidak bisa dituntut untuk mengenal Allah. Tidak bisa dituntut untuk tidak membangkitkan kecemburuan. Nah sekarang begini saja kita harus cerdas. Bahwa di seluruh Alkitab tidak ada orang, tidak ada ayat yang menunjukkan kita dihakimi menurut iman. Menurut obyek penyembahan. Tapi menurut perbuatan. Kalau memang orang dasarnya jahat. Sesembahannya pasti juga jahat. Pasti dewa sesembahannya jahat. Dan bagi Allah tidak terlalu menjadi masalah. Karena mereka tidak tahu siapa yang disembah. Allah hanya melihat perbuatan mereka. Alkitab jelas mengatakan itu. Pengajaran Bapak memang sangat bagus dan sudah mengubah hidup saya. Tapi saya bingung kenapa iman saya sekarang jadi tidak yakin masuk surga. Ketika mengikuti ajaran Bapak. Padahal kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Soal kekekalan jawabannya hanya ya dan tidak. Bukannya mudah-mudahan. Ya justru. Anda mendengar khutbah saya jadi ragu-ragu terhadap keselamatan Anda. Itu bagus. Karena keyakinan tidak dibangun dari pengertian. Keyakinan dibangun dari pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan. Bukan aku yakin selamat. Tapi aku tahu selamat. Maka jangan membiasakan diri merasakan yang engkau yakini. Tapi biasakan merasakan yang engkau alami. Aku yakin Tuhan. Tapi harus diganti dengan aku mengalami Tuhan. Saya setuju. Jangankan saudara saya jadi pendeta saja pernah mengalami saat dimana saya meragukan. Dan menurut saya kalau setahun-tahun waktu itu saya mati saya masuk neraka biar saya pendeta. Betul. Tidak mengarang ini. Saya mau bertobat. Mau bersih. Nah sekarang Pak Airas kalau mati selamat. Selamat. Yakin Pak? Oh saya bukanlah yakin. Saya tahu. Maka kematian bisa menjadi kesukaan saya. Maka saya bisa menyanyi. Bawa aku kesana. Ajar aku setia. Mengerti semua maksud. Dan jalanmu. Tidak ku ingini lagi. Tidak salah kata. Mohon penjelasannya Pak. Mohon maaf saya tidak bermaksud menyumpai orang non-Kristen masuk neraka. Saya juga tidak bermaksud untuk mencari kesalahan ajaran Bapak. Tapi saya hanya ingin mencari kebenaran karena kebenaran itu hanya satu yang hanya satu ya Pak. Dan saya takut malah kebablasan melenceng dari ajaran Tuhan Yesus. Ikuti pengajaran itu lengkap. Jangan sepotong. Harus lengkap seluruhnya. Dan keselamatan yang kita miliki itu bukan hanya masuk surga loh. Tapi sempurna seperti Bapak serupa dengan Yesus. Berulang-ulang saya mengatakan. Kalau saya bicara mengenai keselamatan di luar Kristen. Tidak bermaksud satu ada keselamatan di luar Kristen. Tidak ada. Yang kedua tidak bermaksud mengurusi orang non-Kristen sebenarnya. Tapi saya ingin mengajak kita semua fokus. Ternyata menjadi orang percaya itu. Berat. Harus sempurna seperti Bapak serupa dengan Yesus. Nah ini salah satu penjelasan yang berseri-seri kan. Saya bicara ikuti lagi ya saudara. Jadi saya sudah menyampaikan ini mungkin lolos ya. Sudah mungkin lolos. Allah yang cemburu itu kepada siapa. Cemburu itu maksudnya apa. Jangan ada pada mualah lain untuk siapa. Oke. Padahal kita menjadi pengikut Tuhan Yesus soal kekekalan jawabannya hanya ya dan tidak. Benar. Bukan mudah-mudahan ya. Percaya yakin itu masih mudah-mudahan. Atau percaya yang dibangun dari pengertian nalar. Ya dan tidak itu dari pengalaman pribadi. Dari pergaulan dengan alas secara konkret. Oke. Tuhan berkati. Plus 61426 sekian-sekian dari Australia. Salom Bapak Erastos senang sekali bisa berjumpa lagi di Zoom dengan Bapak bersama majalah Bahana. Puji Tuhan luar biasa waktu itu ya. Saya ada pertanyaan Pak. Apakah itu yang dimaksud dengan kuasa perkataan Pak? Misalnya saya lagi bercerita tentang seseorang yang orangnya pemarah. Ada teman-teman persekutuan saya dahulu selalu bilang, eh jangan bilang pemarah loh. Kuasa perkataan begitu Pak. Terus bisakah Pak jelaskan tentang kuasa itu apa? Suami saya belum bertobat sampai sekarang alias ateis juga teman di persekutuan saya itu bilang, bilang siapa ya. Atau misalnya anak kita bandel, terus kita puasa untuk anak kita. Oh suruh bilang, suruh puasa ya karena suaminya biar bertobat ya. Terus kita puasa untuk anak kita supaya gak bandel. Orang tua kita misalnya bermain okultisme. Bisa kita puasa untuk mereka Pak. Oke yang pertama, perkataan kita itu tidak punya kuasa. Kecuali perkataan yang memperkatakan perkataan Tuhan. Jadi dia orangnya pemarah. Eh jadi pemarah. Lah emangnya kita ini siapa bisa membuat orang jadi pemarah? Gara-gara kita mengucapkan satu kata itu. Nah ini ajaran positive thinking yang tidak alkitab ya. Pak kalau kita bilang, wah saya gak bisa. Betul-betul gak bisa. Itu masalahnya psikologi. Psikologi kalau berkata, wah saya gak bisa. Itu masalahnya psikologi, bukan hanya perkataan itu. Tetapi seluruh semangat gairahnya bisa dipatahkan karena kata-kata itu. Jadi lihat konteksnya kapan dia berkata itu. Tapi kalau kita berkata percaya Yesus selamat. Oh itu ada kuasanya. Tapi kalau cuma, waduh dia bisnis ini berat nih. Ini gak sukses ini. Wah bisa gak sukses loh. Masuk gara-gara kita itu gak sukses. Kan dengan perhitungan kita tahu ini gak akan sukses. Atau begini aja deh. Bisnisnya itu ngamur. Tapi kita bilang, sukses, sukses. Sukses semangnya. Nah. Jangan menyamakan perkataan kita itu dengan perkataan Tuhan. Suami saya belum bertobat, ateis, puasa. Anak bandel, puasa. Orang tua kena okloteisme, puasa. Bisa. Bukan tidak bisa. Tapi jangan jual beli. Tuhan dengan puasa ya. Suami belum bertobat, puasa. Jangan jual beli. Dengan Tuhan, dengan puasa. Itu pola-pola agama-agama dunia begitu. Maaf ya. Agama-agama suku terutama. Seperti kejawen. Supaya bekerja puasa Senin, Kamis. Ada lagi yang puasa mutih. Makanya putih. Nasi putih, pengkawang. Puan yang putih semua. Nah ini kan. Jadi gak karu-karuan. Gak harus begitu. Kelakuan kita menjadi kesaksian. Itu yang penting. Tanggung jawab kita tidak hanya kita bayar dengan puasa. Tapi tindakan kita yang diubah Tuhan. Itu baru benar. Ya. Oke. Ini saya kira bisa dimengerti. 0851. 5, 6, 4, 2, 7, sekian-sekian. Salam Pak Eras. Ada yang mengganjal di pikiran saya. Karena saya pernah dikasih tahu oleh seolah-olah. Seolah satu hamba Tuhan bahwa nama Yesus aslinya Yusua Hamasya. Apa benar itu Pak? Benar. Dalam bahasa Ibrani begitu. Katanya beliau. Katanya beliau kita gak boleh mengganti nama lagi. Nama Tuhan. Kalau orang Cina bilang cuy Yesus. Gimana? Saya Erastus dipanggil Ilatu. Wanan Ilatu. Ayo. Caoan Ilatu. Selamat pagi Pak Erastus. Caoan. Wah jangan panggil saya Ilatu. Erastus. Tapi mulutnya. Orang Mandarin kan. Elatu. Erastus. Gak masalah. Kenapa sih? Yang penting tahu siapa yang dimaksud. Orang Hindu memakai Yesus. Dan orang boleh memakai Yesus. Orang Hindu memakai Yesus. Yesus orang boleh memakai Yesus. Allah juga gak boleh harusnya Yahweh. Memang Yahweh itu nama untuk Elohim. Allah itu katanya sebutan Tuhan. Tetangga sebelah. Enggak. Allah itu generic name. Generic name itu sebutan. Seperti taman itu sebutan. Nah. Ancol. Mini. Nah itu baru namanya proper name. Proper name Elohim. Proper name sesembahan itu Yahweh. Benar sekali. Tetapi Allah itu sebutan. Kalau sebutan dijadikan nama. Nah itu masalah tetangga yang kita gak bisa ngomong dong. Misalnya orang tua itu kan sebutan. Tapi kalau David, Bambang, Lukas. Itu kan proper name. Rudy. Orang tua. Itu sebutan. Namanya orang tua itu sebutan. Itu namanya generic name. Tapi proper name-nya David. Nah sekarang kalau orang tua disebut dijadikan nama. Hei. Nama saya orang tua. Apakah orang tua? Lalu kita memakai itu berarti kita sedang menyembah atau menyebut nama yang lain. Salahnya sendiri orang tua. Salahnya sendiri orang sebutan kok dijadikan nama. Allah dari El. Eloah. Elohi. Saya setuju kita menggunakan nama Elohim Yahweh. Tetapi bukan berarti nama Allah. Kalau kita sebut kita menyembah agama lain. Gak begitu ya. Yesus kita sebut. Yosua Masya bagus. Tapi kalau cu Yesu boleh ya. Kalau cu Yesu gak boleh ya kan. Cu menjual ya. Cu Tuhan Yesus ya. Orang boleh Jesus. Orang Jawa Yesus. Nah itu. Gak masalah. Yang penting kita kenal orangnya. Mengenal pribadinya. Saya pernah memberikan mainan kepada Cucu anak dari orang yang Saya biasa dipanggil opa. Opa oleh anak itu. Jadi saya berikan dia mainan. Kereta api bunyanya. Wivi. Wivi. Saya dipanggil opa Wivi. Sampai sekarang. Opa Wivi. Gara-gara waktu kecil. saya berikan dia kereta api namanya Wiwiwi kalau dia bilang apa Wiwi saya nengok jangan berkata kalau kita sebut ya Allah nanti dewa lain datang ya dewa yang mana bisa yang bisa melawan Allah itu sebutan oke jadi tidak masalah tetapi kalau saudara lebih senang menggunakan nama Elohim Yahweh bagus, tapi jangan mengatakan orang yang menggunakan nama Allah itu menyembah dewa Anda menggunakan nama Yusuf Amasya boleh tapi jangan mengatakan kalau yang menggunakan nama Yesus itu berarti tidak menyembah anak Allah jangan begitu ya oke Tuhan berkati sampai episode berikut amin selamat menikmati Terima kasih.